yang akan diselenggarakan event-event apa atau adakah event yang lain? Kalau dulu kan ada yang namanya parade budaya yang diselenggarakan oleh pemerintah kota Surabaya. Kalau sekarang apa nih? Mungkin bisa langsung di kolom komentar Smart FM Surabaya. Nah, kita langsung sapa saja. Yang pertama ada Mas Adi Setiawan ST, di mana beliau adalah seorang penulis buku kronik pertempuran Surabaya. Mas Adi juga peneliti sejarah Smallish Nurse dan juga penggiat dari komunitas Rodebrook Surabaya. Mohon dikoreksi Mas Adi kalau saya salah bacanya. Dan tema kita memperingati Arif Pahlawan Indonesia ini tidak hanya dengan Mas Adi, kita ambil juga dari sisi yang lain, yaitu dari sisi perfilman. Tapi Mas Arifin ini belum hadir, mungkin nanti kita akan membahas lagi untuk dunia perfilman, yaitu Mas Arifin Zainal, yaitu co-direktor film pendek perjumpaan dari kawan-kawan Lintas Sinema. Selamat pagi Mas Adi. Yuk, pagi Mbak. Selamat pagi. Apa kabar Mas Adi di 10 November nih? Masih tetap semangat? Baik, semangat. Masih semangat ya. Nah, di 10 November ini mungkin sebelum kita bahas tentang Hari Pahlawan Nasional 2020 ini, mungkin bisa diceritakan Mas Adi kepada Smallish Nurse. Mas Adi ini seorang peneliti sejarah, iya. Penulis buku, iya. Terus juga Mas Adi juga penggiat sejarah di komunitas Rodebruck. Bacanya gimana ya Mas Adi ya? Rodebruck? Betul? Kalau bacanya Rodebruck, Mbak. Rodebruck? Ya, artinya jembatan merah. Oke, gimana itu? Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang komunitas Rodebruck-nya nih. Oh ya, komunitas ini berdiri 10 tahun lalu ya, 2010. Jadi kami memang menggunakan nama Jembatan Merah atau Rodebruck- Surabaya. Karena kami berharap adanya komunitas ini bisa menjembatani kisah-kisah perjuangan dari masa lalu, tahun 45 ya, terutama kaitannya dengan pertempuran Surabaya dengan generasinya sekarang. Gimana caranya agar cerita-cerita itu bisa sampai, caranya agar memori kolektif itu tetap terjaga. Itu kami lakukan kegiatan-kegiatan ya, mulai wisata sejarah kami bikin, teatrikal, penulisan buku, ya macam itulah. 10 tahun ya, lama sekali ya. Itu di tanggal 10 November juga Mas Adi, berdirinya? Ya. Ada berapa, apa kita menyebutnya kawan, ada berapa tim atau apa di Rodebruck? Kalau di kepengurusan sendiri ada 20-an ya, tapi kalau yang non-pengurus ya ada banyak anggotanya. Lalu untuk yang penulisan buku nih, mungkin bisa diceritakan Mas Adi. Buku ini kalau yang terakhir saya bikin, yang kronik pertempuran Surabaya, ini isinya tentang keliping-keliping surat kabar ya. Surat kabar, tapi surat kabar asing yang saya pakai. Oh, oke. Jadi surat kabar asing, hari demi hari itu suasananya seperti apa, ada kejadian apa aja, mulai bulan Oktober, November, Desember. Dan selain itu, dari hari ke hari juga saya tampilkan catatan dari pihak kita seperti apa. Jadi ada komparasi di situ. Oh, oke. Mungkin jangan banyak-banyak, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Kalau yang mengenai sejarah, mungkin setelah Mas Arifin. Halo Mas Arifin, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak. Maaf ya. Akhirnya ya, bisa bergabung. Oke. Apa kabar Mas Arifin? Baik, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Arifin, mungkin bisa diceritakan, tadi kita sudah menyebutkan nih, kalau Mas Arifin adalah seorang co-direktor dari film pendek Perjumpaan, dari kawan-kawan Lintas Sinema. Betul ya? Betul. Nah, gimana tuh, dari kawan-kawan Lintas Sinema, mungkin bisa diceritakan, itu sebuah komunitas kah? Atau sebuah PH, apa ya? Kalau film itu PH ya? PH yang berbayar? Atau seperti apa nih, Mas Arifin? Ya, jadi sebelum kami bergabung, gitu kan, istilahnya kan, Lintas Sinema ini sebenarnya bukan PH, bukan komunitas, tapi kayak sebuah gerakan kumpulan dari beberapa teman-teman yang memang sudah kerjaannya di bidang ini. Kemudian komunitas juga, hobinya juga di bidang ini. Jadi kayak saling ketukin itu aja. Eh, eh, bikin yuk, bikin yuk, bikin yuk, gitu. Akhirnya, yuk, akhirnya bikinlah itu sebuah-buah, kayak gerakan. Pada waktu masih belum tahu tuh, bikin, mau bikin film, ini apa ya, belum, cuman gabung aja, sebenarnya gabung, yuk, ngopi lah, ngopi-ngopi gitu aja, sebenarnya. Jadi, terjatuh selanama, ini kan kita kan bikin emang, ini kan mau bikin film, ini kan Lintas nih, yuk, kita bikinin nama Lintas Sinema aja, yuk, gitu. Kayak nama gerakan aja sih, bukan komunitas, bukan PH. Oh, tapi, bisa dibilang komunitas lah ya, komunitas film, begitu kah? Enggak juga sih, sebenarnya. Enggak juga, ya. Dan itu juga di dalamnya dari berbagai profesi ya, yang satu kesemaran ingin membuat sebuah karya, berupa film seperti itu. Betul, nah, kalau di dalamnya adalah sebuah beberapa komunitas, ya itu betul, beberapa komunitas, beberapa freelancer yang memang udah, secara personal memang udah di bidangnya, gitu kan, atau dari beberapa teman-teman yang punya PH juga, banyak sih, kalau kita sinema sendiri, bukan kayak dua organisasi, bukan, cuman gerakan aja sih. Oh, oke, oke. Mas Arifin sama Mas Adi, mungkin bisa saling capa, kayaknya pernah bekerja sama bareng? Iya, Mas. Belum pernah saling kenal? Salah Mas Adi, aku denger-denger sama Mas Adi, udah lama, terus baru ketemu, baru tahu belionya ya, pas waktu syuting itu lah. Oh, berarti pada waktu syuting itu, saling bekerja sama, kayaknya Mas Adi punya juga workshop ya, di rumahnya, yang mengoleksi banyak sekali, apa ya, barang-barang di masa lalu, di masa lalu, di masa lampau, di mana barang-barang dari zaman penjajahan, seperti itu, zaman kemerdekaan? Ya, kami memang punya koleksi, Mbak ya, era pertempuran Surabaya itu seragamnya seperti apa, persenjataan, dan lain-lain. Mulai yang asli, sampai yang kami mereplika itu ada. Jadi kemarin ketika teman-teman dari Lintas Sinema, butuh bantuan properti ya, untuk lebih menghidupkan lagi, teman-teman Lintas Sinema, ya, koordinasinya sama kami. Karena kita kan nggak bisa, ya ini hal yang sangat saya dukung ya, karena, mohon maaf, film-film ini banyak sekali yang era perjuangan, tapi dibangun itu asal-asalan, ini sangat beda sekali kalau kita ngeliat orang luar bikin film ya, Mbak. Betul. Brother Saving Private Ryan, mereka tuh memperhatikan begitu detail, pakar agam seperti apa. Itu luar biasa. Nah, jadi di sini ketika ada teman-teman yang concern masalah itu, mereka minta bantuan ya, kami membantu dengan senang hati, karena ini adalah sebuah upaya untuk, cocok juga sama Rodepro ya, untuk gimana orang itu tertarik sama sejarah, film ini salah satu caranya, salah satu jalan. Oke. Mungkin kita akan kembali lagi, Mas Adi dan Mas Arifin, saya akan bertanya, kita akan lebih dalam lagi mengulas di sesi kedua ya, terkait dengan memperingati Hari Palawan 10 November, Hari Palawan Nasional 10 November tahun 2020, saya ingin tahu mengapa Presiden Soekarno pada saat itu menetapkan 10 November itu sebagai Hari Palawan, kita mungkin bisa lebih jauh menelusuri, tentang Bung Tomo, apalagi film perjumpaan juga berkaitan dengan Bung Tomo, kalau tidak salah ya Mas Arifin ya. Tetap di 88,9 Smart FM Surabaya, kita akan kembali setelah ini. Halo, Mas Adi, Mas Arifin. Halo Mbak, sorry Mbak, saya pakai HP ini Mbak. Gak apa-apa, berarti nanti karena pakai HP, gak bisa itu ya, gak bisa muter ya di sesi ketiga ya, nanti coba kita bantu dari sini ya. Iya, ini dari tadi laptop, data nyalain, cuman konektingnya lah. Gak apa-apa. Jadi nanti di sesi kedua, kita langsung masuk Mas Adi sama Mas Arifin, terkait dengan sejarah dulu mungkin ya, dari Mas Adi, mungkin bisa bercerita, dari sisi sejarah, karena Mas Adi kan dari sejarahnya itu tadi, bagaimana sih Presiden Soekarno itu menetapkan 10 November, mungkin bisa bercerita, terus penelusuran sejarah sedikitnya itu seperti apa, lalu mungkin dari dunia perfilman itu, diambil, apa namanya tadi, perjumpaan itu gimana sih latar belakangnya, terus kenapa kok ngambil yang namanya judul perjumpaan, sedangkan itu berkaitan dengan sejarah dan lain-lain. Jadi tentang filmnya dulu, latar belakang gitu ya. Oke, Mbak. Oke, siap ya Mas Adi, Mas Arifin ya. Iya Mbak. Dapat salam dari Mas Sabra, Mas Adi. Siap Mas. Aku dari tempatku, suaranya Mas Arifin putus-putus ya? Oh iya Tuhan, aku pakai data sih, pakai Wi-Fi. Iya, Mbak Lindanya jelas, jelas banget. Waduh, fix sinyalku nih, aku harus beli. suara aku masuk disini. Jatuh. Ini kan udah aku tutup voice-nya, tapi suara aku masih disini. Tes, tes, masih. Tes. Ini masih ada. Mas Adi, Mas Arifin bisa denger suara saya? Suaranya jauh, tapi masih terdengar. Masih berapa? 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 Gak ada di sini. Sonora di Indonesia. Ubah kekhawatiran menjadi doa. Mulailah cerita bahagia Anda, mulai saat ini. Dan jadilah Duta Bahagia. Smart FM, Business and Inspiration. Be smart with Smart FM. Smart FM, Radio Talk. Terima kasih masih stay tune di 88,9 Smart FM Surabaya. Selamat pagi, selamat Hari Pahlawan, Smart Listeners. Seperti janji saya, kita akan mengulas lebih dalam lagi tentang tema kita hari ini, tentang memperingati Hari Pahlawan Nasional 2020 bersama dengan Mas Adi Setiawan ST, menulis buku kronik pertempuran Surabaya, lalu peneliti sejarah dan penggiat Rodebrook Surabaya, dan juga dengan Mas Arifin Zainal, yaitu co-direktor film pendek, perjumpaan dari kawan-kawan Lintas Sinema. Nah, tadi kita sudah berbincang ya, terkait dengan komunitasnya Mas Adi seperti apa, Lintas Sinema seperti apa, dan tidak jauh, dengan tema yaitu kali ini sejarah. Nah, tadi kan saya bertanya Presiden Soekarno pada saat itu menetapkan 10 November menjadi Hari Pahlawan itu gimana Mas Adi? Mungkin bisa diceritakan dari sisi sejarahnya, supaya kita bisa tahu nih Mas Adi. Jadi, kenapa kok Surabaya ini ditetapkan sebagai kota pahlawan? Karena pertempuran Surabaya itu adalah sebuah pertempuran mempertahankan kemerdekaan dengan skala yang paling besar. Saat itu Inggris menyerbu kita dengan kekuatan tiga matra, darat, laut, udara, dengan jumlah pasukan lebih kurang 30 ribu personil. Itu mereka menyerbu Surabaya. Bisa dibayangkan itu besarnya seperti apa, skalanya perang itu. Dan perang itu berjalan sampai tiga minggu lamanya. Kalau ketika saya berusaha mengumpulkan kliping-kliping ini, ketika perang besar itu pecah, dia selalu menghiasi headline, surat kabar pada masa itu, pertempuran Surabaya ini. Pada masa itu sudah ada surat kabar yang itu tulis tangan atau sudah menggunakan mesin, Mas Adi? Iya, sudah mesin, Mbak. Oh, oke. Media cetak sudah ada saat itu. Jadi, karena skala pertempuran yang begitu besar dan jumlah korban kita juga begitu banyak, maka ditetapkan sebagai hari pahlawan. Oke, kita memang saat itu ya, kita memang kalah ya sama Inggris. Kita terbukul mundur, sehingga perjuangan berlanjut gerilya. Kota Surabaya nggak bisa dipertahankan. Tetapi, esensi dari perang itu bukan soal menang atau kalah. Karena hitungan di atas kertas, logikanya memang kita kalah. Kalau kita main hitung-hitungan. Inggris itu pemenang perang dunia kedua. Mereka punya semuanya. Armada, kahal perang, pesawat, lengkap sekali. Sedangkan kita. Kita pakai apa? Bambu runcing? Oh, tidak. Itu mitos. Oh. Itu mitos. Ini yang baru saya tahu ini. Mungkin semuanya semua juga baru tahu. Kita harus tahu bahwa kondisi Surabaya saat itu juga surplus senjata. Tetapi, kita menggunakan senjata-senjata rampasan Jepang. Dan itu sangat terbatas ya. Kita artileri itu jumlahnya sangat terbatas. Pesawat kita oke ada, tapi enggak ada yang bisa nerebangin. Jadi, kita enggak ada air superiority kita enggak punya. Dan dengan semua keterbatasan itu, kita melawan mereka ya. Hitungan di atas kertas, kita enggak mungkin menang. Tetapi, kenapa kita tetap memilih perang? Karena itu adalah membela kehormatan bangsa. Jadi, pada masa itu, para pejabat kita sudah berpikir bahwa kita tidak akan mau lagi berjalan menunduk-nunduk di hadapan bangsa asing. Kita enggak akan mau. Saya enggak mau lagi. Saya, anak cucu saya, nanti akan hidup di bawah garis kemiskinan, di bawah alam penjajahan. Dan mereka punya keyakinan ketika bangsa ini dikelola oleh warganya sendiri, maka akan lebih baik. Rakyat ini akan lebih makmur. Mereka meyakini itu. Jadi, untuk mewujudkan bangsa yang seperti itu, cita-cita seperti itu, mereka rela untuk berkorban nyawa. Untuk keyakinan itu. Jadi, pecahlah perang itu. Jadi, perang ini pecahnya didahulih dengan ancaman dulu. Pamflet. ancaman. Dan ternyata tanggal 9 November itu dibalas dengan tantangan juga. Jadi, sebuah tantangan yang berbalas tantangan di Surabaya. Pamflet dari sekutu. Betul. Jadi, perang Surabaya ini perlu kita tahu terjadi dua fase. Jadi, fase pertama itu bulan Oktober 28-30 Malapi terbunuh. Brigadir. Kemudian, mereka mengancam lagi meminta semua orang Surabaya membawa senjata harus menyerah mengangkat tangan menaruh senjatanya. Dan itu sebuah penghinaan yang besar. Itu nggak mau dituruti lah. Sehingga terjadi perang yang kedua. Tanggal 10 November. Dimana, kalau perang fase satu mereka hanya melibatkan lebih kurang 4.000-4.000-4.000-5.000 pasukan. Pasnya kedua 10 November. Yang sampai 30.000 tadi. Oke. Mungkin kita sekarang akan beralih ke dunia film ini. Kalau dari kacamata dunia film kita menggambarkan di film Perjumpaan. Saya sempat nonton premernya di 2019 kalau nggak salah. Dua hari sebelum Hari Pahlawan kalau nggak salah ya Mas Arifin ya. Saya sangat pada waktu saya melihat itu saya belum tahu loh awalnya ini angle-nya gimana sih awalnya itu ada di masa sekarang kan ya. Mungkin bisa lebih jelas lagi Mas Arifin menggambarkannya gimana sih film Perjumpaan. Saya awalnya sempat bingung sih dari plot awalnya. Oh ini berarti awalnya masa sekarang terus ke masa lalu masa sekarang lagi atau mungkin seperti apa ya. Mungkin saya salah bisa diceritakan nih Mas Arifin. Apa-apa bebas sih sebenarnya kan nonton. Tapi pada waktu udah nonton sampai selesai kan? Udah nonton sampai selesai. Di situ ada Bung Tomo makanya pada waktu Mas Adi bilang banyak sekali apa namanya senjata-senjata dari penjajah terdahulu di Sita di situ juga ada dijelaskan di film Perjumpaan mungkin bisa dijelaskan untuk film Perjumpaan kemarin yang mungkin belum nonton nih yang kemarin untuk premernya bisa dijelaskan sedikit. Jadi kemarin kami belajar mencoba untuk menggambarkan memang buat kami memang gak mudah menggambarkan sejarah semua itu kemudian yang dilakukan tadi dengan segamblang itu perlu inilah perlu effort perlu treatment perlu waktu juga tapi dengan semangat teman-teman yang kemarin udahlah bikin aja semampu kita tapi yang penting jangan sampai bagian dari cerita sejarahnya kita gak boleh asal-asalah jadi di bagian sejarah itu kita sangat-sangat pengen dibimbing dibimbing dikasih arahan ya alhamdulillah akhirnya dapat kerjasama sama Mas Adi juga dikasih masukan banyak juga ada observasinya Mas Arifin observasi lebih ke riset sebelumnya oh namanya riset oke di risetnya kita ngobrol sama Mas Adi juga kemudian waktu itu kita nemuin Mas Adrian Perkasa juga lebih banyak jadi kita berharap lebih banyak ada masukan jadi supaya apa apa yang kami gambarkan minimal tidak ada yang inilah apa ya tidak menjadi sebuah kontroversi tapi nantinya yang keluar adalah banyak pertanyaan biarlah itu akan menjadi fiksi yang penonton ingat tapi yang penting alur benang mer secaranya kita gak bisa main-main karena secaranya sudah ada gitu kan ya itu itu berawal dari apa perjumpaan itu maksudnya plot awalnya tema awalnya itu kan mengambil seorang pemuda masa kini yang bernama Randu betul ya yes jadi itu itu beberapa opsi sebenarnya beberapa opsi akhirnya opsi inilah yang kita ambil pada waktu halo mas Harifin mas Harifin oke sepertinya ada kesalahan teknis smart listeners kita akan kembali setelah ini tapi jangan kemana-mana di sesi ketiga kalau tadi sudah diceritakan terkait dengan film perjumpaan oke silahkan mas Harifin monggo tadi yang gimana pada ini adalah opsi yang tadi itu sebenarnya opsi yang kami sepakatin bahwa menggambarkan sejarahnya itu memang kompleks jadi kita oke lah kita sepakatin pakai treatment seperti itu jadi kita pakai zaman sekarang dulu kemudian kita mencoba untuk apa namanya kayak time traveler ke zaman dulu pada waktu 9 November lalu ya kemudian akhirnya si Randu ini sebenarnya kan kayak pengen tahu lah pengen tahu kayak seperti apa sih sebenarnya eh ternyata di dalam cerita itu kami bikin supaya bagaimana agar Randu ini mengerti gitu loh oke untuk lebih lanjutnya lagi smart listeners kita akan jeda dulu kita akan pariwara terlebih dahulu dan setelah ini di sesi ketiga jangan kemana-mana kita akan memutarkan trailer dari film perjumpaan dari kawan-kawan lintas sinema kalau tadi sudah disebutkan apa ya bisa dikatakan sedikit sinopsisnya terkait dengan film perjumpaan ada namanya Randu dari masa sekarang ingin mengetahui bukti sejarah tentang pertempuran Surabaya 1945 lalu dia menemui Pak D-nya betul ya Mas Arifin ya betul nah kita akan lebih tahu lebih dalam lagi kita akan putarkan film tapi jangan kemana-mana setelah ini tetap di 88,9 Smart FM Surabaya KG Radio Network merupakan bagian dari Arifin putus-putus ya Mas Arifin putus-putus tadi udah-udah nanti sesi ketiga filmnya akan diputarkan saya opening dulu setelah itu film diputar mungkin Mas Arifin bisa menceritakan lebih dalam lagi tentang film tersebut terus kru-nya belum disebutkan ya ada berapa kru mungkin ya belum diberikan akan film atau trailer yang diputar trailer-trailer trailer yang satu menit kalau gak salah bisa diambil dari situ terus mungkin Mas Adi bisa bercerita tentang sejarahnya dilanjutkan yang tadi kan tempat terpotong untuk dua fase tadi mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi terus kerjasamanya bentuk kerjasama sama lintas sinema seperti apa gitu Mas Adi melalui website sonora.id halo berhasilan oke ditentukan oleh cara mengatasi mental mas kalau Mas Adi yang cerita panjang jadi banyak ide nanti aku tau kayak ke depan tapi asik sih ngobrol sejarah itu kayak sekolah lagi oh oh gitu oh gitu saya malah baru tau tadi Mas Adi bilang kita pake bambu runcing iya ternyata cuma mitos loh itu kenapa ya tapi sebenarnya kita pake bambu runcing ada kan ya jadi sebenarnya memang iya ada tapi orang yang pake bambu runcing gak mungkin ada di depan mbak logis ya bener-bener ya kalau orang-orang pake bambu runcing Inggris pake senapan masing perang itu sehari selesai pikirannya orang awam seperti saya itu pikirannya adalah kita pake bambu runcing semua terus kita gak punya senapan tuh ya senapannya cuma dikit gitu tapi kebanyakan pake bambu runcing dahlah sama kita juga orang aku juga orang orang mungkin kayak pendidikan kita ini yang ngasih brainstorm nih yang iya nih kayaknya ini harus diluliskan juga nih Mas Adi nanti harus di koran ya ditulis mereka pake diserang pake teng-teng meriam ganggu aja lagi ngapain kok lagi dengerin lagu mungkin juga bisa bahas nanti tentang museum apa namanya palawan yang ada di Surabaya disini tempat-tempat sejarah juga Mas Adi ya yang favorit kamu ya oke tuh di Svarang kita bisa live chat sama penyiarnya dan bisa komenin kontennya juga keren kan keren banget selain itu apa lagi banyak deh kamu belum download Svarang berwarna aja download sekarang karena Svarang mau bagi-bagi hadiah sampai puluhan juta rupiah wah seriusan serius dong caranya gimana download Svara via Play Store atau App Store di SmartPeng kamu dan follow juga sosmednya di atsvara underscore official nanti follow lebih lanjutnya ada di sana siap langsung nih aku download Svara sip mantan download Svara S-V-A-R-A dan dapetin nadiat total jutaan rupiah penasaran yuk download dan pakai Svara sekarang di Smart with Smart FM Smart FM Radio Talk Masih bersama saya Linda Rais dan juga masih dalam program Smart Historia dari jam 10 pagi sampai jam 11 pagi dengan Mas Arifin Zainal Co-Director Film Pendek Perjumpaan dan juga Mas Adi Setiawan ST penulis buku kronik pertempuran Surabaya peneliti sejarah dan juga penggiat Rodebrook Surabaya komunitas Rodebrook Surabaya nah seperti janji saya tadi kita akan memutarkan thriller dari film perjumpaan yang mungkin belum tahu Smart Business bisa langsung saksikan di Youtube kita Smart FM Surabaya dan film ini dimulai di launching di premierkan tanggal berapa Mas Arifin? 8 November 8 November 2019 2019 ya oke kita mulai 8 November 1945 hari itu suasana kota Surabaya kacau tentara-tentara sekutu sudah mengelilingi pusat kota mereka seperti ingin memaksa arah-ara Surabaya untuk menyerah sekutu itu melepaskan tembak-tembakan mereka pikir dengan terus menembak nyali arah Surabaya bisa lemah tapi mereka salah berikutnya peneleng jembatan merah tapi habis diserang sekutu ya berikutnya berdeka atau mati oke tadi adalah salah satu thriller sebagian thriller dari film Perjumpaan gimana tadi kita sudah sempat menilik menilik melihat ya semua listeners disitu ada Bung Tomo lalu ada juga warga yang sangat ketakutan pada saat itu mungkin pada waktu saya ada kalau misalnya saya menjadi randu disitu mungkin saya juga akan merasa sangat ketakutan karena konsektualnya disitu perang dan itu aduh suasana yang sangat mencekam kalau menurut saya gimana Mas Arifin ya ceritanya kalau saya menjadi randu saya langsung berimajinasi waduh saya gak sanggup kalau saya disana kayaknya gimana tuh ceritanya tuh ya ya menarik sih tadi Mbak Lida bilang kalau seandainya Mbak Indah sendiri jadi randu bakal gak tau apa yang dilakuin ya betul nah dari sisi sisi kesitulah kami kami mencoba untuk belajar untuk mengutak-ngatik sebenarnya karakter bagaimana ya sebuah karakter itu kita masukin sorry sebuah karakter yang beda zaman kita coba untuk masukin di pada zaman itu gitu kan jadi kami sempat sempat berunding sama Mas Adi juga terus sama Mas Adrian juga banyak hal-hal yang oh jadi begini ya oh jadi begini jadi kami kami apa namanya belajar untuk mencoba untuk apa ya menangkap menangkap sebenarnya menangkap apa ya sekiranya memang tidak 100% tapi paling tidak kayak biar mendekati gitu lah itu syutingnya scene-nya itu ada di Surabaya atau di beberapa kota di Jawa Timur mungkin bisa disebutkan Mas Arifin oke syutingnya ada di Surabaya dan di Sidoarjo oh dua tempat itu aja ya enggak sampai ke Malang ya enggak sampai ke Malang oke terus itu ngambil di mana kok bisa sampai mirip gitu oke di di Surabaya sendiri ada di Benteng Benteng Gedung Coe ya kan Benteng Gedung Coe apa sebutannya apa ya Benteng Benteng iya waktu Benteng Gedung Coe saya orang Surabaya tapi enggak tahu di situ ya oh iya saya pertama kali itu baru tahu sama saya belum tahu ya inilah apa sebenarnya positifnya adalah ketika kami belajar akhirnya banyak hal yang akhirnya kita tahu jadi bukan hanya penonton aja kami yang mengisahkan oh oke begini ya oke mari kita belajar lagi selain di Gedung Coe tadi di mana lagi tempat bersejarahnya yang lain ada ada lagi di tengah kota di sebuah gang aku lupa nama jalannya tapi di deket jalan Mas Sopati bukan deket-deket dengan kantor Pembrok di mana di Jalan Keraton 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 itu daerah apa ya Tuguh Palawan bukan ya di Jalan Keraton betul oh oke oh oke 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 jadi kami sepakatin untuk bikin set di situ tapi juga PR-nya banyak karena kan bagaimana mengembalikan nuansa paling tidak mendekati lah paling tidak mendekati bagaimana kalau dulu nggak ada puffing kita nah itu juga pertanyaan dari dalam lubuk hati saya kenapa sih kok membuat film sejarah padahal film sejarah kan sangat susah ya bisa dikatakan properti nggak banyak terus habis itu propertinya juga masa lalu dan juga itu susah dicari kenapa nih lintas sinema kok membuat film bertemakan sejarah gitu loh kenapa nggak film-film yang berbau misalkan nih berbau sekarang lagi jamannya mungkin tentang power ya mungkin atau tentang election atau tentang kekuasaan atau tentang tembak-tembakan tuh kenapa tuh ya pada dasarnya sebenarnya semua semua genre punya punya apa namanya punya rintangnya masing-masing kenapa sejarah sebenarnya simpel aja sih pada waktu itu kami ini ya ada-ada soroboyo ingin bikin bikin sesuatu untuk soroboyo sebenarnya soroboyo itu kan dikenal dikenal kota pahlawan jadi apa ya pada waktu itu sebelum bulan Agustus bulan Agustus bulan Juni-Juli kita bikin apa ya yang menarik untuk pas nanti kita rekanai pas November kemudian ya weh kita bikin hari pahlawan aja ya sorry kita bikin pas di hari pahlawan aja ya weh kita temenai pahlawan pahlawan apa jadi kayak merucut sambil ngopi sambil ngobrol awalnya sih begitu simple itu sih sebenarnya oke kalau Mas Adi berkolaborasi dengan Lintas Cinema itu selain properti ya pasti ada pinjem properti terkait dengan apalagi kita kan barang-barangnya kan jaman dulu itu susah banget ditemuin ya itu iya banyak banget tempat-tempat jangan-jangan juga taunya dari Mas Adi tempat-tempat saya malah gak tau saya orang Surabaya saya gak tau itu loh kedung cowok itu ada itu semacam benteng atau seperti apa mungkin bisa dijelaskan Mas Adi dari sisi sejarah tempat-tempat sejarah yang ada di Surabaya terima kasih Mbak jadi ya emang ya kayak gini yang tadi saya sebutin awal belajar sejarah itu dari film itu lumayan sangat efisien dari sini ini aja kita jadi tau oh ada benteng kedung cowok orang jadi mungkin akan ingin lebih tau lebih dalam lagi ada apa sih ceritanya disana tempat apa sih Surabaya ini benteng tiba-tiba padahal ini benteng ini saya bukukan itu pertama tahun 2015 oke ceritanya seperti apa di buku kronik oh bukan itu buku pertama saya buku apa itu judulnya benteng-benteng Surabaya jadi itu diceritakan di buku itu saya juga ada dari berbagai sumber ya dari kesaksian-kesaksian veteran memoir bahwa di tempat itu dulu adalah tempat pertempuran salah satu spot yang paling brutal ya karena itu adalah pertempuran artileri itu adalah tempat pos meriam-meriam kita jadi dituliskan di bukunya Batara Utagalung itu ketika pasukan kita mundur lebih kurang 200 200 pasukan itu gugur disitu tanpa sempat dievakuasi jenazahnya itu fase keberapa itu yang kedua oh fase kedua oke sampai detik ini kalau kita ke benteng gedung coek bekas-bekas tembakan di dinding itu masih banyak sekali di sana agak ngeri ya jadi itu satu-satunya spot di kota Surabaya yang masih menyisakan bangunan sisa pertempuran dan itu masih terjaga dengan baik bentengnya sangat besar megah luar biasa tapi ya kurang masih kurang dimanfaatkan ya untuk untuk sebagai sarana edukasi sejarah sangat kurang masih kami kemarin komunitas Rodeburu Surabaya mengadakan upacara kecil-kecilan ya karena pandemi hari minggu kemarin di lokasi tersebut dengan berapa kawan-kawan yang hadir pada saat itu Mas Hadi jumlah tepatnya saya kurang paham ya karena saya gak ikut jadi kemarin ada Rodeburu Surabaya terbagi dua tim saya ikut tim yang satunya yang satunya karena setiap parade juang Rodeburu Surabaya sama Kopaska akan selalu terlibat di parade oh iya betul parade juang karena tahun ini gak ada tahun ini gak ada tim kedua jadi tim satu bikin upacara di gedung cowek tim kedua ada 14 orang Rodeburu sama Kopaska kami ke puncak penanggungan sepanjang jalur pendakian kami melakukan pembersihan sampah keren ada lagi tempat yang ingin diceritakan Mas Hadi mungkin kita juga gak tau nih mungkin Mas Adupin juga gak tau nih saya di Surabaya aja gak tau nih ternyata ada tempat seperti itu dan saya juga masih belum tau mungkin setelah ini saya akan searching benteng kedung cowek itu kayak gimana sih ataukah disitu juga kalau zaman sekarang sedangkan anak-anak zaman sekarang tuh pasti berpikiran instagramable yang bisa buat foto-foto pasti pikirannya seperti itu tapi mereka juga pasti mungkin ada beberapa yang belum paham ternyata banyak sekali sejarah yang terkandung di dalam tempat tersebut apalagi tempat yang ingin diceritakan Mas Adi kalau ngomongin tempat ini ada banyak sekali yang bisa kita ceritakan misalnya yang kita belum tau ya mungkin kuburan masal di di rumah sakit Simpang itu ceritanya seperti apa mungkin kita taunya disitu sekarang ada patung suruh sama boyo dan kawasan untuk skateboard banyak orang yang tau bahwa disitu dulu itu kuburan masal dan itu baru dipindahkan tahun saya lupa tahun 70-an apa ya kami beberapa kali bikin acara diskusi dan menghadirkan saksi-saksi mata waktu penggalian pemindahan kuburan masal itu seperti apa masih banyak saksi matanya itu juga berarti kan termasuk dalam korban-korban pada waktu pertempuran 10 November ya Mas Adi betul karena itu kan rumah sakit umum pusat ya Simpang itu pada masa perang semua korban ya dilarikannya ke arah sana begitu meninggal ya sudah ditaruh luar karena situasinya berkecemok perang ya gampangnya ya dikuburkan disitu aja di halaman belakang rumah sakit jadi pas di pinggir kali gitu Mas ya ya dekatnya sungai Kalimas itu dekat situ jadi kemudian perang udah usai ya berfungsi lagi normal dari rumah sakit itu dulu sering orang nyabut tanaman itu katut ya jadi tulangnya manusia akhirnya terus kemudian dipindahin karena itu karena kondisi perang ya Mbak dunia pun ya asal-asalan ya bertumpuk-tumpuk orang jadi satu dan mungkin beberapa kurang dalam juga dan itu dimakamkan tanpa tanpa proses pemakaman ya karena itu kan dianggap sahid ya kalau orang muslim jadi dimakamkan gitu aja gak masalah jadi ketika diangkat itu ya seragam itu masih ada senjata-senjata itu juga beberapa ikut dikuburkan disitu itu masih ada beberapa saksi matanya yang masih hidup dan masih bisa cerita ada dan mungkin ini juga bisa menjadi inspirasi ya Mas Arifin mungkin mau bikin film lagi dari Mas Adi cerita dari sejarah-sejarah Surabaya kayaknya banyak sekali yang harus kita kumpas tutas juga ya tapi disitu mas sorry peninggalan apa ya kayak bukti bangunan itu masih ada gak kayak apa tembok atau apa yang masih ada artefaknya ya fondasi-fondasi saja mas disitu gak ada yang tersisa dari simpang hanya tersisa bangunan fondasi yaitu lah Surabaya memang punya tempat-tempat menarik semua di sudut kota makanya penulis pertempuran Surabaya perisad dari Australia yang namanya Frank Palmos yang menyebut Surabaya itu sebagai secret territory atau wilayah suci mungkin kita akan bahas lebih dalam Mas Adi terkait dengan pertempuran Surabaya dimana ada dua fase fase pertama tanggal 28 sampai 30 fase kedua adalah 10 November dan kita relatekan di sesi terakhir dari kacamata perfilman apakah bisa untuk mungkin ada lagi film perjumpaan untuk sesi kedua mungkin Mas Arifin kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini tetap di 88,9 Smart FM Surabaya yang monumen depan Siola itu Mas Adi mungkin mau disampaikan jadi sesi terakhirnya cerita sedikit tentang tadi kita meluruskan dulu tentang apa namanya pertempuran Surabaya mungkin bisa dibrandingkan juga bukunya Mas Adi tentang kronik ketempuran Surabaya isinya tentang apa sih di dalamnya terus habis itu mungkin menarik untuk yang bambu runcing diceritakan lagi terus untuk Monumen Depan Siola dan dari mungkin kacamatanya Mas Arifin dari film perjumpaan mungkin apa yang bisa diulik yang dirilatkan dengan cerita-cerita Mas Adi tempat-tempatnya terus value-nya mungkin yang ingin disampaikan terus yang terakhir adalah pesan untuk generasi di masa sekarang untuk Hari Pahlawan Nasional 2020 ini apa oke ya oke konsep ekonomi syariah telah diperkenalkan sejak tahun 1991 dan pertumbuhannya terus meningkat hingga saat ini ekonomi syariah menjadi salah satu pendorong kemajuan ekonomi di Indonesia berbagai produk dari berbagai industri disebut-sebut sudah berdasarkan prinsip syariah namun sudah tepatkah pemahaman kita tentang ekonomi syariah seperti apa pula praktek dan pengembangannya untuk membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia jadilah bagian dari Smart Syariah bersama Irfan Syaukibek dari Pusat Studi Ekonomi Syariah IPB nah sebenarnya yang kita inginkan adalah bagaimana kemudian di dalam BPJS ini dibuka ruang kepada masyarakat yang ingin jaminan sosialnya diselenggarakan secara syariah Smart Syariah hadir setiap Selasa jam 11 siang waktu Indonesia Barat yang dapat Anda simak di seluruh jaringan Smart FM Smart Syariah sepenuhnya mendukung pengembangan ekonomi syariah Indonesia Masih dalam program Smart Historia di 88,9 Smart FM Surabaya sampai jam 11 nanti dengan Mas Arifin Zainal kodirektor film pendek perjumpaan lintas sinema dan Mas Adi Setiawan ST yaitu penulis buku kronik pertempuran Surabaya peneliti sejarah dan juga penggiat terdebuk Surabaya nah semak listeners di sesi terakhir ini saya ingin merangkum apa sih inti dari peristiwa 10 November ini yaitu kalau menurut saya sendiri adalah kegigihan kerelaan tentara para pemuda pemudi untuk mempertahankan kemerdekaan dan juga apa ya keberanian dimana mereka enggak mikir-mikir untuk menggerakkan senjata apapun itu yang ada di sekitarnya untuk kemerdekaan Republik Indonesia kita bisa lanjut terkait dengan senjata tadi kita sudah membahas terkait dengan tempat-tempat bersejarah yang ada di Surabaya dan juga tempat-tempat yang diambil untuk syuting film perjumpaan mungkin bisa disampaikan Mas Adi tempat sejarah yang lain sedikit dan juga untuk apa namanya pertempuran sejarah tadi ada dua fase dan kita harus meluruskan nih apakah semuanya menggunakan bambu runcing karena kita tahu bambu runcing menjadi monumen yang ada di jalan tengah kota itu gimana tuh Mas Adi oke Mbak jadi tempat bersejarah itu ada banyak kalau kita ngelilingi kota Surabaya monumen itu ada dimana-mana banyak sekali sepotnya di Joyoboyo itu ada di depan Siola ada Alun-Alun Contong ada depan Gramedia Expo ada polisi istimewa banyak kalau mau disebutin satu-satu enggak ada habisnya tapi yang jadi masalah sekarang ini adalah memori kolektif oke gimana sih orang itu apakah bisa ngerti tapi oke monumen ada di situ tapi ada peristiwa apa di baliknya apakah memori kolektif atau ingatan bersama warga kota ini tahun 50-60 sampai 2020 ini masih tetap sama apakah kita masih tahu di depan Siola itu ada patung pejuang dan ceritanya apa di balik itu di depan Siola patung pejuang saya belum oke ya di depan Siola itu ada patung pejuang nah itu ada peristiwa apa misalnya ini ya kita cerita yang di depan Siola bahwa dulu di tempat itu terjadi pertempuran yang sangat gigih ya dari pejuang-pejuang kita yang bertahan sampai akhirnya karena pasukan infanteri Inggris enggak bisa menembus infanteri itu prajurit pejalan kaki ya mereka akhirnya meminta bantuan kavaleri kavaleri itu tank ketika tank datang ya mereka enggak bisa menahan tapi ada satu peristiwa disitu ketika tank itu datang satu pemuda genteng kali yang dituliskan namanya itu Madun menembak terus ke arah tank memberikan covering fire dia dengan serapan mesin agar teman-temannya bisa mundur untuk melindungi teman-temannya jadi covering fire tapi kemudian tank itu menembak ke arah posisi si penembak ini si Madun sehingga dia gugur di tempat itu jenazahnya ditemukan itu dalam kondisi hangus terbakar masih tetap memegang serapan mesinnya tapi karena si Madun ini teman-temannya juga bisa diselamatkan akhirnya untuk mengenang peristiwa disitu dibangunlah ini monumen jadi cerita-cerita semacam ini ada banyak ya dan soal bambu runcing itu memang ada sih tetapi bukan berarti mereka itu ada di garis depan tidak kalau pejuang-pejuang kita memakai bambu runcing Inggris memakai senapan mesin ya perannya satu hari rampung jadi kalau kita baca arsip-arsip surat kabar asing mereka juga menuliskan Indonesia mengerahkan tank-tanknya mengerahkan artilerinya artileri udara bahkan satu artikel di bulan Desember pertanggahan Desember itu Inggris mengatakan mengaku telah kehilangan belasan pesawat dan mereka terang-terangan mengatakan penembak-penembak Surabaya itu memiliki akusi yang sama baiknya dengan penembak-penembak Jerman itu dituliskan seperti itu dan ini duel pesawat sama artileri kita ini kalau kita membaca kesaksian-kesaksian itu keren sekali berarti bisa dikatakan warga Surabaya itu otodidak benar ya nggak bisa dikatakan otodidak juga ada pasukan PETA ada pasukan bekas Heiho ini mereka yang punya skill jadi orang-orang yang punya skill ini ini yang ngajarin pemuda-pemuda Surabaya anak-anak kampung jadi mereka orang-orang yang baru saja belajar sebenarnya ya oke lah ada orang-orang Heiho tapi mereka itu berapa jumlahnya kan sangat sedikit apalagi PETA PETA itu ada empat daidan yang meliputi Surabaya Sidoarjo Gresik Mojokerto empat wilayah ini yang memiliki empat daidan satu daidan atau batalion itu 500 orang artinya 2000 anggota PETA untuk kota Surabaya saja oke menarik sekali kalau tadi berhubungan dengan pertempuran juga ada di scene-nya percubaan ya Mas Arifin ya kalau nggak salah ya ada scene strategi itu gimana ya untuk bisa dikatakan men-showkannya itu strateginya sudah benar-benar kayak zaman dulu banget itu gimana tuh observasinya ya observasinya juga banyak terlibat juga dari banyak masukkan dari Mas Adi juga Mas ini seperti ini dulu hampir menegati seperti ini Mas oke kita tampung kita tampung kita tampung kita review bareng-bareng kita ngomplol kayak gini nggak Mas ya paling nggak hampir menegati jadi banyak terus komunikasi sama Mas Adi gitu kan karena kan kita kita nggak tahu realnya seperti apa kemudian film atau literasi video yang zaman dulu yang realnya kan nggak banyak gitu kan jadi jadi kami mencoba untuk menggambarkan itu juga sebenarnya mencoba mencoba untuk mendekati ya kayak gini lah mungkin ya Bismillah gini ya pertempuran 10 November gitu ya cuplikannya kami juga tidak bisa nge-climb ini ini nggak oke oke nah di sesi terakhir Mas Adi dan Mas Arifin kalau tadi mungkin perjumpaan value-nya apa nih yang terakhir ya kami teman-teman yang memang hobi dan memang bekerja di bidang ini sebenarnya apa ya sangat ingin merilit sebenarnya bahwa zaman dulu apa arah-areh suraboyo ya kan ingin merdeka ingin ingin merdeka ingin berjuang harus sama-sama ya kan satu orang prajurit dua yang hebat belum tentu bisa tapi ketika semuanya itu berkabung semuanya itu saling bekerjasama mau hayat biasa tukang beca tukang sahur semuanya kan diceritain kan semua kan jadi relainya relainya sama teman-teman bahwa kami beberapa komunitas film terus teman-teman yang punya PH film yang sering profesional dan siapapun yang yang terlibat di bidang ini kita tuh pengen bekerjasama antar lintas ini untuk bikin sebuah karya ketika karya itu nanti ada kalau tidak kita berusaha untuk mencoba untuk bikin sebuah ekosistemnya dulu oke oke terakhir mas Adi dan mas Arifin pesan-pesan untuk generasi muda di hari pahlawan nasional 2020 ini siapa dulu mas Adi dulu mungkin ya oke oke mas Adi jadi mari kita sama-sama ya kita menjaga Ruh Surabaya sebagai kota pahlawan ini semakin menguat atau kita rasakan semakin memudar kalau kita emang rasain semakin memudar ayo kita sama-sama mengambil peran kita bisa ngelakuin apa hal paling kecil aja lah misalnya jalan-jalan ke tempat berjarah kota Surabaya mungkin ke penting kedung cowek tadi yang bikin penasaran ke sana ambil foto upload ke Instagramnya tulislah kisah sejarah se-sak tahu se-sak ngerti-ngerti ini lah sesedikit mungkin tapi itu akan menjadi sebuah bola salju ya orang jadi lebih tahu lebih banyak lagi oh ada tempat bersejarah seperti ini mungkin nanti ada di kolom komentar ada yang nanggepin oh itu ada peristiwa seperti ini loh seperti ini lebih tahu lagi atau lebih mengusik kita untuk mencari tahu bener gak sih cari tahu lah oke bisa menjadi sesuatu yang berkesinambungan terus ya mari kita berperan antar generasi ya oke Mas Arifin terakhir akhir ya pesan-pesannya mungkin ada ada titipan pesan juga banyak dijelasin kayak ngobrol tadi juga banyak banyak masukan sebenarnya saya cuma mau nambahin di hari ini kita mencoba untuk menjadi pahlawan untuk diri kita sendiri di kehidupan kita sendiri mungkin ada pesan dari Mas Abrah yang ingin disampaikan ada pesan dari teman-teman Lintas Sinema yang ingin disampaikan ya pesan dari teman-teman Lintas Sinema ya sama sebenarnya pesannya seperti awal bahwa kami ingin bergabung eh sorry kami ingin apa namanya membuat sebuah gerakan yang bersama-sama untuk manfaatnya juga dirasakan untuk bersama-sama juga jadi mari kita selalu bersama-sama oke Mas Adi mungkin bisa dipromosikan kronik pertempuran Surabaya di hari pahlawan 10 November bisa dibeli dimana nih Mas Adi atau ada kontak personnya Mas Adi oke belinya bisa lewat marketplace marketplace ya topopedia ada atau kalau di Surabaya bisa ke Orif Bookshop ya Jalan Untung Suropati 83 atau pesan di Mas Adi bisa 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 nomor teleponnya mungkin bisa langsung 087-852-41-2254 oke jadi semua listeners yang ingin memesan buku kronik Surabaya kronik pertempuran Surabaya bisa langsung di nomor telepon tadi atau di marketplace yang ada di internet yang ada di yang ada di dalam marketplace itu banyak sekali ya yang bisa dipesan langsung aja keywordnya kronik pertempuran Surabaya dan mungkin dari teman-teman lintas sinema setelah ini akan ada karya apalagi yang berhubungan dengan sejarah kita bisa dikabari ya Mas Arifin ya terima kasih terima kasih Mas Arifin terima kasih Mas Adi dan terima kasih di Meja Operator dan terima kasih semua listeners yang sudah stay tune dari jam 10 sampai jam 11 sampai jam 11 hari ini maksudnya dan jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan ada informasi dan inspirasi yang akan kita bagikan kepada Anda semua tetap di 88,9 Selina Rais pamit berserta juga Mas Adi dan juga Mas Arifin sampai jumpa terima kasih terima kasih Mas Arifin Mas Adi untuk show-nya ya Mas Adi Salam ke Mas Abra ya Salam juga dari kami Mas akhirnya paling tidak berdampak lah Mas bagi kami Mas terima kasih mungkin nanti ke depannya kita bisa kerjasama lagi ya amin 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 doa baik oke terima kasih terima kasih Matun Umun Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Smart FM the spirit of Indonesia as o o an yang di se as 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 w Terima kasih.